Intro Halo, halo Kali ini aku udah ada di Greenwood Cemetery Kuburan Greenwood yang ada di New Orleans, Louisiana Nah, kenapa aku mau meliput kuburan? Karena pertama, aku suka lihat kuburan yang cantik-cantik Dan yang kedua, ada yang khusus dari kuburan yang ada di New Orleans Nah, karena New Orleans ini sering kena badai dan sering banjir jadinya Sehingga kuburannya itu biasanya ngambang, peti-petinya itu juga ngambang Nah, ada trik khusus supaya peti-petinya itu tetap stay di tempat Ikutin aku terus, jangan kemana-mana Greenwood Cemetery ini Mulai dibuka pada tahun 1852 ya Berlokasi di City Park Avenue Sebelum di bawah Amerika New Orleans ini berada di bawah pemerintahan Spanyol Dan kemudian Perancis Sehingga bisa kita lihat Model bangunannya Model bangunan atau mausoleum ini Bertipe sangat-sangat Eropah bangunannya Ada yang barok dan ada juga yang gothic Terasa di Eropa Banyak banget disini monumen-monumen yang cantik-cantik ya Yang artistik Maskulin yang itu ada rusa atau mousse Atau reindeer Di atasnya Mestinya orang kaya banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau yang ini kuburannya keluarga Fitzpatrick Nah disini ada mungkin istri Ya istrinya Mary Louie Buleming Fitzpatrick Mathilde Gartner Fitzpatrick Wife of John Fitzpatrick Nah Pak Fitzpatrick ini juga Dulunya Presiden of FCNDA for 27 years Wow! Pemakaman di New Orleans banyak mengikuti gaya Eropa Dimana jenazah disimpan di dalam mausoleum Atau di dalam bangunan kuburan Dan tidak dimakamkan Hal ini sih disebabkan oleh letak New Orleans tersebut Yang berada di bawah permukaan air laut Sehingga ketika menggali kuburan Air itu akan segera menggenangi lubang kuburan Selain itu New Orleans juga berlokasi di Teluk Meksiko Yang rentan banjir dan badai Dulunya sih kalau banjir Dan air menggenangi kuburan Peti-peti ini akan terangkat ke permukaan Tapi sekarang masyarakat New Orleans Sudah mengikuti metode pemakaman Para pendahulunya yang dari Eropa Yaitu dengan menyimpan jenazah Di dalam mausoleum-mausoleum ini Kalian bakal deg-degan gak sih Kalau ngeliat ada peti muncul dari dalam tanah? Jadi teman-teman Di Greenwood Cemetery ini Banyak banget monumen-monumen dan patung-patung Yang menakjubkan Nah kayak patung itu tuh sama monumen tadi Nah kebanyakan yang dimakamkan disini adalah Prajurit yang gugur dalam Perang Dunia Kedua Maupun veterannya Juga orang-orang penting Yang pernah ada di New Orleans Misalnya Ada penulis Ada pemusik Ada gubernur Ada hakim Ada pemain futbol Dan banyak orang penting lainnya Jadi karena ini mausoleum Satu ruang bisa dikubur sekeluarga Banyak makam yang kena dampak badai Katrina Tahun 2005 lalu Rusak, parah Ada yang dibangun kembali Kelihatan ya Kayak ada yang baru-baru tuh Kayak yang sebelah sana Ada juga yang Enggak dibangun lagi Tapi diperbaiki aja Parah banget guys Waktu badai itu 1.800an orang meninggal Nah ini kan kuburannya kelihatan baru ya Baru dibangun kembali Setelah badai Ini salah satu kuburan lama Yang awal Keluarga Fogan Tahun 18an Tahun 18an meninggalnya Ini juga Nicholas Sener A native of Germany Nah ini ada tulisan Close Forever Kelihatan gak sih Mungkin Seluruh keluarganya udah meninggal ya Jadi semuanya udah menyatu Di dalam makan ini Gak ada lagi keturunan lainnya Gak ada lagi keturunan lainnya ука Gak ada lagi keturunan lainnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.